Terima kasih. Di tengah pelemahan yang terjadi hari ini berbalik arah setelah menguat signifikan di perdagangan hari sebelumnya. Supportnya di Rp4.920, resistennya hingga ke Rp5.200. Kemudian masih dari perbankan, Breeze juga direkomendasikan buy. Breeze di perdagangan hari sebelumnya juga naik cukup tinggi, hari ini berbalik arah ke zona merah. Supportnya di Rp2.950, resisten hingga ke Rp3.250. Medco, tadi pun juga sempat kita ulas, tampaknya masih direkomendasikan di Rp1.300. resisten terdekat di Rp1.480. Dan terakhir dari retail, ada Aces. Juga direkomendasikan buy, supportnya di Rp8.50, resistennya di Rp9.75. Dalam beberapa waktu terakhir, Aces sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan pemirsa. Pasal pilihan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Aga kita lanjutkan kembali, langsung saja ke BBRI Pak. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya, Anda rekomendasikan buy. Untuk BBRI, tadi target price terdekatnya ada di Rp5.200. Ketika posisi target price ini ditembus, Pak Aga resisten selanjutnya untuk BBRI? Ataupun resisten sampai dengan akhir tahun nantinya? Untuk BBRI, apabila harga bisa closing di atas resisten Rp5.200, kecenderungan BBRI untuk lanjut ke atas itu semakin besar. Dengan area lanjutan yaitu di sekitar Rp5.500. Sekaligus juga itu menutup gapnya yang kemarin sempat dibuat di tanggal 24 September lalu, seperti itu. Untuk target jangka panjangnya BRI sampai akhir tahun, mungkin masih bisa untuk mencoba menguji di level Rp5.600 sih. Baik, penutupan hari ini di Rp4.930, Pak. Melemah di 1,40 persen. Bisa mementum, paling tidak untuk buy on weakness, untuk BBRI? Ya, betul. Bisa buy on weakness di area Rp4.920 sampai ke bawahnya sedikit, sekitar Rp4.860 lah. Itu masih cukup oke lah area-area situ. Dengan batasi resiko, apabila BRI ditutup di bawah Rp4.760, itu ada kecenderungan BBRI akan coba ngetes support di bawahnya lagi. Seperti itu, Pak. Baik, dari BBRI kita beralih ke sampelian kedua. Ada Brice, pemirsa. Hari ini, Brice mengalami koreksi di 1,64 persen. Kemarin naik signifikan di sesi pertama pada pagi tadi sempat ke Rp3.110. Bagaimana Anda melihat perlemahan yang terjadi hari ini untuk Brice? Aksi profit-taking tidak, Pak Aga? Menurut saya ini adalah aksi profit-taking ya, untuk saya lihat. Soalnya di sini kemarin Brice naiknya cukup kencang ya. Dan hari ini juga karena marketnya juga kurang kondusif seperti ini, kemungkinan banyak orang yang sudah profit sedikit, mereka akan coba untuk mengamankan profitnya. Jadi di sini saya lihat bisa melakukan strategi buy on weakness untuk Brice di sekitaran area 29.80 mungkin sampai 29.20 seperti itu. Dengan target Brice yaitu untuk menguji resistennya kembali di area sekitar 31.50 sampai 32.50. Baik, penutupan hari ini tepat di 3.000, pemirsa. melemah cukup dalam di 1.64% setelah menyentuh level intraday di 3.110. Dari Brice kita beralih ke saham pilihan selanjutnya ada Medco. Nah ini juga sempat kita singgung tadi, Pak Aga. Analisis Anda untuk Medco level entry ideal dengan pelemahan yang terjadi hari ini? Untuk Medco sendiri level entry idealnya menurut saya di level 1.330 sampai ke area 12.90 lah. Itu masih cukup oke mengingat Medco meninggalkan gap di situ. Jadi apabila area tersebut berhasil tutup, kemungkinan itu merupakan entry yang baik untuk Medco dengan target kenaikan lanjutan yaitu di sekitar area 1.400 sampai 1.420. Menguji resisten sebelumnya. Baik, penutupan hari ini di 13.65. Melemah di 0,36%. Tadi sempat ke zona hijau di 13.75. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, Pak Aga. Dari retail ini, Aces juga direkomendasikan baik. Secara teknikal, Aces ini sudah melaju cukup kencang, Pak Aga. Ketika di perdagangan sebelumnya, Aces ini cukup lama bergerak, terutama di bawah level 800. Bagaimana Anda melihat capaian sejauh ini untuk Aces masih mampu bertahan di atas 800-an? Pak Aga, ada potensi kembali untuk ke 900? Untuk melihat koreksi yang terjadi untuk Aces selama satu pekan senggahnya, satu pekan terakhir, Akhir saya lihat di sini koreksi yang dilakukan Aces ini cukup koreksi sehat ya kalau saya lihat. Karena setiap koreksi, setiap penurunan disertai dengan volume yang cenderung kecil menurut saya. Jadi level 850 sampai level 870 itu merupakan area level entry yang cukup baik untuk Aces. Dengan potensi Aces untuk menembus ke level 900 itu cukup besar menurut saya. Dengan minimal harus mengetes ke level 920 untuk melanjutkan kenaikannya ke level 965 seperti itu. Baik, penutupan hari ini di 875 menguat di 1,74 persen pemirsa. Pasal pilihan ada BBRI, BRIS, MEDCO dan juga ada Aces. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Aga, kita masih punya satu segmen lagi. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Pak Aga, kita lanjutkan kembali waktu kita cukup terbatas. Pak, ada Bapak Asyotang dari Medan menanyakan saham brand ini. Pak, hari ini tertekan kembali di 6.600-an. Ambil posisi di 7.100, nyangkut ini Pak Aga, masih direkomendasikan haul atau di cut loss saja? Atau mungkin support yang harus diwaspadai untuk brand? Untuk brand, support yang harus diwaspadai yaitu di level 6.400. Apabila brand sudah terkonfirmasi bergerak di bawah 6.400, besar kemungkinannya bahwa brand akan kembali menguji ke level 6.000, Pak. Baik. Nyangkut di 7.100, ada strategi tidak Pak? Paling tidak memenimalkan kerugian yang terjadi. Untuk kalau saya lihat, ada baiknya untuk sekarang ini untuk reduce posisi, untuk mengurangi posisi sih. Baik. Secara bertahap, memanfaatkan momentum kenaikan-kenaikan? Mungkin secara bertahap, secara bertahap dulu. Memanfaatkan momentum-momentum kenaikan singkat begitu? Atau strateginya seperti apa Pak? Kalau saya lihat, manfaatkan pantulan-pantulan kecil ya, setiap ada kenaikan bisa, mungkin bisa sedikit-sedikit di reduce atau dikurangi barangnya seperti itu sih. Oke, kita ke Bekasi ada Bapak Sugi, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham infrastruktur telekomunikasi. Ada ISAT menjelang stock split. Hari ini koreksinya cukup dalam, 6,13 persen. 9.950. Analisis Anda untuk ISAT? Analisis saya untuk ISAT, hari ini penurunannya tajam, disertai dengan volume yang sangat besar kalau saya lihat. Dengan asumsi saya, ISAT masih akan lanjut untuk terkoreksi di perdagangan esok hari. Jadi, untuk kembali mencoba untuk ngetes support-nya di sekitar area 9.600 sampai 9.700. Menjelang stock split, ada momentum yang bisa dimanfaatkan tidak Pak? Saya prefer untuk wait and see terlebih dahulu. Oke, baik. Selanjutnya dari Bali ada Bapak Inder, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham wine nih Pak. W-I-N-E, harga di Rp450, apakah masih bisa dihold tidak? Untuk saham wine, masih ada potensi kemungkinan saham wine ini untuk kembali membentuk higher high. Di level 426, kemudian di level 450. Mungkin masih ada kesempatan untuk bisa break even point ya, mungkin ya. Cuman kalau saya saran untuk tambah barang, jangan dulu sih. Soalnya sudah terlalu naik, terlalu tinggi. Baik. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak, menanyakan buka. Apakah pelemahan masih akan terus berlanjut? Support mungkin yang bisa diperhatikan? Untuk saham buka sendiri, terkait dengan isu adanya mau akuisisi dari ini ya, Temu ya. Di sini kita lihat secara, kita lihat buka dalam beberapa hari perdagangan. Terakhir kita lihat bahwa buka ini mencoba menembus garis MA200-nya. Cuman sejauh ini masih belum bisa ditutup di atas MA200 dan terlihat di sini bahwa masih terjadi koreksi. Dan koreksi yang terjadi ini menurut saya masih koreksi sehat. Apabila mau melakukan area entry, cukup baik untuk di level 132. Oke. Selanjutnya Telkom Pak Agah, Bapak Henry dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung. Ingin masuk kepada saham Telkom. Level entry idealnya, apakah harus menunggu buy and break out di atas 3.000? Atau di posisi entry level berapa direluminasikan? Kemarin sempat, kemarin Telkom cukup baik ya, berhasil reversal atau rebound dengan tidak membentuk lower low. Kalau misalnya mau entry, boleh entry bertahap ya, sedikit-sedikit di level 29.40, 29.50, seperti itu. Oke, penutupan hari ini di 29.60, melemah cukup dalam di 1.00 persen, terutama di menit-menit terakhir jalan penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa dan juga investor pasar modal Indonesia. Dan tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita, waktu kita cukup terbatas dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program bersama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Agah, terima kasih juga sudah bergabung. Waktu kita cukup terbatas, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David, sehat juga. Terima kasih ada Bapak Agananda, Investment Education, Uwanta Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program MarkeHalec yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David Sanofo, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!